Pemirsa masih dari kantor PT. Antam TBK dan saya masih bersama dengan Bapak Tatang Hendra. Pak Tatang, dari tadi kita sudah berbicara tentang produk yang ditawarkan dan juga programnya. Nah tapi boleh nih berbagi tips dan saran, sebenarnya apa saja sih yang perlu diperhatikan gitu bagi para calon investor ini, calon ya untuk berinvestasi emas? Saya kira yang pertama investasi emas ini adalah harus merupakan investasi jangka panjang atau paling tidak menengah. Bukan hanya untuk investasi yang sifatnya spekulatif dalam jangka pendek ya. Yang kedua memang kita harus pandai memilih produsen yang memiliki akreditasi internasional. Sedemikian sehingga emas atau produk yang kita investasikan, soluble, bisa diperjual belikan baik di lokal dan terlebih kalau investasi besar tentu bisa diperjual belikan di tingkat internasional. Oleh karena akreditasi saat ini yang ada di Asia Tenggara baru satu-satunya PT. Antam. Oke jadi itulah balik lagi tuh cari yang pasti-pasti aja nih ya. Betul. Oke nah Pak bagi yang masih ragu nih, mungkin masih ada yang ragu emang iya nih menguntungkan atau yang ragu untuk berinvestasi emas? Apa nih yang ingin Bapak katakan kepada mereka? Ya saya kira emas selalu menjadi pilihan investasi dalam jangka panjang. Kalau kita lihat sejarah ya, barangkali orang-orang tua kita terdahulu ketika ingin menyokolohkan anaknya itu selalu menyimpan dalam bentuk emas ya. Kemudian kita baru belanjakan ketika katakanlah sudah 10-20 tahun kemudian. Kemudian juga kalau ada salah satu ilustrasi menarik, ongkos haji sebagai contoh. Di tahun 70-an, ongkos haji itu kurang lebih senilai 250 gram emas. Nah sekarang kalau kita memiliki emas 250 gram saat ini, sebetulnya sudah bisa naik ongkos haji untuk ONA+. Jadi artinya dari tahun ke tahun ini emas ini memiliki suatu nilai yang relatif stabil, bahkan meningkat. Oleh karena memang bagi para investor selalu emas dikatakan sebagai safe haven, di mana dia against inflation. Jadi tidak terpengaruh oleh adanya inflasi. Kalau dari pengalaman Pak Tatang, mulai dari kapan nih berinvestasi emas dan apa dampak yang dirasakan setelah itu? Kalau yang menarik di aneka tambang, kita pernah mewajibkan, bukan mewajibkannya, secara sukarela menginisiasi program simpanan emas kepada pegawai dari tahun 2003. Ketika itu harga emas kurang lebih di angka 90 ribu per gram tahun 2003 ya. Sekarang harga emas sudah mencapai angka 600an ribu rupiah per gram. Saya kira suatu gain ataupun imbal hasil yang sangat menarik bagi para investor, bagi karyawan antam khususnya ketika itu. Dan ini pula yang melatar belakangnya mengapa aneka tambang juga menawarkan program kepada halayak, kepada masyarakat yang ingin berinvestasi emas. Dan tentu manfaatnya akan kita rasakan sekarang gitu. Ketika misalnya Bapak Ibu sekalian ingin menyekolahkan anaknya, kita bisa ambil emas tersebut untuk dijual. Karena kita tahu salah satu juga kelebihan emas adalah memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi. Wah ini menarik ya. Jadi sebenarnya karyawannya juga sudah berinvestasi emas nih ya dari PT Antam ini. Lalu kan apapun jenis investasinya pasti besar sedikit ada risikonya lah ya Pak ya. Nah risiko apa nih yang perlu diantisipasi oleh para investor yang ingin berinvestasi emas ini? Ya yang pertama tentu risiko dari sisi keamanan, kalau memang dia menyimpan dalam bentuk fisik. Kedua ada risiko-risiko namun sifatnya sangat jarang terjadi ya. Situasi-situasi geopolitik barangkali ya itu juga merupakan suatu risiko yang bisa terjadi. Tetapi secara umum investasi emas itu risikonya relatif sangat kecil dibandingkan kalau kita risiko-risiko ketika kita ingin segera mendapatkan return yang besar dan cepat. Sebagai contoh misalnya kalau kita berbisnis atau bermain saham, Anda boleh berpikir mendapatkan return yang besar dan cepat. Tapi juga jangan salah, risikonya juga besar. Tetapi kalau emas memang risikonya ada, tetapi kalau bicara skala sebetulnya risikonya dari rendah ke medium. Oke Pak Tatang, terima kasih atas informasinya dan makasih juga loh saya boleh berkunjung ke kantor PT Antam ini. Terima kasih dengan senang hati. Baik, baiklah pemirsa demikianlah beranda episode kali ini. Saya Rizky Andalina undur diri dan jangan ragu ya untuk investasi emas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.